Intro Ketemu lagi dengan saya Muhammad Amin Kali ini kita akan belajar mengenai Kuantitatif untuk subtes geometrika Nah, di subtes geometrika Biasanya pertanyaannya adalah Seputar garis, sudut, bangun datar Atau bangun ruang Nah, untuk lebih jelasnya Kita lihat di contoh berikut Yang pertama Disajikan sebuah gambar Yaitu persegi Kemudian ada bagian yang diarsit Seperti gambar disini Pertanyaannya adalah Berapa perbandingan luas daerah Yang berwarna gelap Terhadap luas persegi panjang Nah, kita tidak perlu menggunakan rumus Kali lagi ini soal TPA Berarti sebenarnya jauh dari patah rumus Maka, kalau kita perhatikan di gambar ini Coba bagi menjadi segitiga-segitiga Nah, seperti ini segitiga Nah, maka dengan mudah kita bisa menghitung Bahwa daerah yang diarsir disana ada dua buah segitiga Sedangkan seluruhnya ada delapan buah segitiga Sehingga perbandingannya dengan mudah Kita bisa tuliskan dua banding delapan Nah, di pilihan jawaban Tidak ada yang menyatakan dua banding delapan Tapi yang belakang menyatakan enam belas Sehingga, kalau tadi kita punya dua banding delapan Semuanya diterkalikan dua Maka, kita akan diperoleh perbandingan empat banding enam belas Sehingga jawabannya adalah yang C Contoh yang lain Misal apa? Di soal berikut ini ada kubus Kita diminta untuk menghitung banyak kubus yang ada di gambar ini Kita lihat Nah, cara mengerjakan soal ini adalah Kita lihat kubus yang tidak tertutup oleh kubus yang lain Kita lihat dari yang paling atas Ada satu kubus Di urutan kedua Itu di tingkat yang kedua dari atas ada dua kubus Berikutnya ada tiga kubus Dan yang bawah ada Kita hitung Satu, dua, tiga Empat, lima, enam, tujuh, lapan Ada delapan kubus Tapi bukan berarti banyak kubusnya hanya satu Tambah dua, tambah tiga, tambah lapan Ingat bahwa ada kubus yang tertutup Sehingga untuk menghitungnya Nah, kita lihat dari tingkat paling atas Yang paling atas ada satu kubus Di tingkat berikutnya ada satu plus dua Berarti tiga kubus Berikutnya ada satu plus dua plus tiga Berarti ada enam kubus Di tingkat yang paling bawah ada satu plus dua plus tiga plus lapan Ada empat belas kubus Sehingga banyaknya kubus adalah satu ditambah tiga Ditambah enam, ditambah empat belas Atau sama dengan dua puluh empat kubus Nah, sekali lagi untuk menjawab soal geometri Sebenarnya tidak membutuhkan rumus yang banyak Hanya pengetahuan dasarnya Nah, untuk lebih jelas mengenai dasar-dasar geometri Bisa dilihat di kubus Sekian untuk modul Kuantitatif Subtest Geometrika Kita jumpa lagi di modul selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!